Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini aku membahas soal SKB, seleksi kompetensi bidang, khususnya bagi tenaga pendidik. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menonton Nomor 1 Untuk membantu perkembangan siswa secara maksimal, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis salah satunya metode diskusi Hal ini dilakukan untuk mengembangkan diri siswa pada aspek titik-titik. A. Fisik B. Emosi. C. Sosial D. Kepribadian. Kita lihat di pembahasannya Seorang guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis dengan menerapkan model pimpinan bagi siswa baik secara individu maupun kelompok salah satunya dengan metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk dapat membantu perkembangan sosial siswa secara maksimal Sehingga untuk nomor 1 jawabannya adalah yang C. Yaitu Sosial Nomor 2 Berikut ini adalah implikasi perkembangan kepribadian siswa dalam pembelajaran kecuali A. Materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari B. Guru menjadi model bagi siswa C. Penanaman nilai-nilai religius dan moral D. Metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa Kita lihat pembahasannya Beberapa implikasi perkembangan kepribadian siswa dalam pembelajaran Antara lain Penanaman nilai religius dan moral dalam setiap pertemuan pembelajaran Menggunakan self-efficacy siswa dengan memahami keberagaman kemampuan dan gaya belajar siswa Mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari Dapat dilakukan seperti memberikan informasi tentang tunjuan pembelajaran Kegiatan yang akan dilakukan dan pentingnya mempelajari materi dalam pembelajaran Selain itu ada juga menggunakan metode pembelajaran yang tepat mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning dan menggunakan pembelajaran kooperatif untuk menumbuh kembangkan sifat kerjasama dan kepribadian siswa Sehingga untuk soal nomor dua ini jawaban yang tepat karena ada kata-kata kecuali yaitu yang B. Guru menjadi model bagi siswa Berikutnya Nomor tiga Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengelola emosi yang konstruktif dalam kegiatan pembelajaran adalah A. Menggunakan humor dalam pembelajaran B. Mengembangkan rasa percaya diri kepada siswa C. Nilai-nilai religius dan moral ditanamkan dalam pembelajaran D. Strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa Kita lihat di pembahasannya Dalam pembelajaran ada beberapa cara untuk mengelola emosi yang konstruktif yaitu membangkitkan rasa humor dan kenyamanan berorientasi pada kenyataan dan memubuk emosi positif dan mengurangi emosi negatif sehingga untuk soal nomor tiga ini jawaban yang tepat yaitu menggunakan humor dalam pembelajaran Nomor empat Menurut biasa ciri-ciri perkembangan intelektual siswa yang ditandai dengan kemampuan siswa dalam mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok adalah tahap titik-titik A. Sensori motorik B. Pra-operasional C. Operasional konkret D. Operasional formal Kita lihat di pembahasannya Menurut Jin Piasa tahun 1896-1980 tokoh psikologi kognitif perkembangan intelektual kognitif anak dan remaja dalam hal ini siswa dibagi menjadi empat tahap yakni tahap sensori motorik dari usia 0-2 tahun tahap pra-operasional dari 2-7 tahun tahap operasional konkret dari 7-11 tahun dan tahap operasional formal dari 11-15 tahun ciri perkembangan intelektual siswa tahap pra-operasional meliputi 1. Self-counter-nya sangat menonjol 2. Dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok 3. Tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda 4. Mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria termasuk kriteria yang benar 5. Dapat menyusun benda-benda secara berderet tetapi tidak menjelaskan perbedaan antara deretan jika kita lihat pembahasannya seperti ini maka jawaban untuk nomor 4 yaitu yang B yaitu pra-operasional berikutnya nomor 5 berikut merupakan penyebab siswa tidak siap secara fisik untuk mengikuti pembelajaran adalah titik-titik A tidur hingga larut malam karena menonton sepak bola B lebih memilih menyelesaikan membaca komik dibandingkan buku pelajaran D lupa mengerjakan tugas sehingga enggan masuk kelas atau D selalu bercanda dengan teman sebangku sebelum pelajaran dimulai kita lihat pembahasannya salah satu penyebab siswa tidak siap secara fisik untuk mengikuti pembelajaran adalah tidur hingga larut malam karena menonton sepak bola hal ini menyebabkan siswa menjadi mengantuk saat di kelas sehingga dapat menganggung konsentrasinya dalam belajar sehingga jawaban untuk soal nomor 5 adalah yang A baik mungkin itu saja pembahasan SKB dari saya akan dilanjutkan di video berikutnya jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati